Nah, satu hal yang membuat serial ini sangat dikenal oleh banyak orang adalah karena serial ini berhasil ditayangkan di saluran Disney Channel. Ya, sekalian nggak salah dengar, sebuah serial lokal dengan budget dan kualitas yang seadanya dapat ditayangkan di saluran besar ini. Saya harap dengan video ini, banyak negara di luar Malaysia sana, termasuk negara Indonesia, bisa mengambil contoh untuk terus memajukan industri animasi mereka. Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki, dan bahagia keluarganya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar, teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam melindungan Allah SWT yang dijauhkan dari segala merah bahaya, malapetaka, bencana, dan balak, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alright, guys. Kali ini kita akan reaksi sebuah video yang di-request oleh teman-teman sekalian di Instagram. Yaitu, bagaimana industri animasi Malaysia bisa sangat sukses? Wow. Jadi, ya animasi Malaysia ini dikatakan sangat sukses. Wow. Tampak berlama-lama, guys. Saya sudah penasaran bagaimana istilahnya pendapat daripada admin portal animasi ini ataupun yang dirangkum oleh portal animasi ini. Oke, tanpa berlama-lama, subscribe dulu, guys, ya. Portal animasi linknya di deskripsi. Teman-teman langsung subscribe dan tonton video-videonya karena di sana banyak video-video menarik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja, guys. Kita play videonya. Let's go. Halo semuanya. Oke, jadi pada bulan Agustus tahun lalu, gue sudah sempat membuat video pembahasan mengenai animasi atau kartun series terbaik yang pernah dibuat oleh negara Indonesia dan juga Malaysia pada hari kemerdekaan kedua negara ini. Nah, dikarenakan pada tanggal 17 Agustus kemarin, gue sudah membuatkan video spesial yang ditunjukkan untuk hari kemerdekaan negara kita. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, gue akan membuatkan video spesial yang ditunjukkan kepada negara tetangga kita yang sedang merayakan hari kemerdekaan mereka. Oh. Tapi berbeda dengan pembahasan sebelumnya, di mana gue membahas salah satu film animasi buatan negara kita untuk perayaan negara Malaysia kali ini, gue nggak akan membahas salah satu film animasi buatan mereka. Melainkan gue ingin membahas bagaimana bisa industri animasi di negara Malaysia bisa sangat maju dan sukses. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, gue ingin memberikan sedikit klarifikasi dan pemberitahuan bahwa informasi yang bakal gue sampaikan berikutnya ini merupakan hasil dari research gue yang nggak begitu luas dan sekaligus ada beberapa poin yang berasal dari opini gue pribadi. Jadi, kalau misalnya ada beberapa informasi yang terkesan kurang tepat, kalian bisa koreksi gue di kolom komentar di bawah. Jadi, mungkin cukup bahasa-bahasinya. Kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, sebelum membahas alasan kenapa dunia animasi Malaysia bisa sangat sukses, alangkah baiknya kita melihat terlebih dahulu perjalanan dari perkembangan dunia animasi dari negara Malaysia. Nah, kalau ngomongin soal industri animasi di negara Malaysia, bisa dibilang ini merupakan salah satu industri yang sudah ada sejak lama. Pada tahun 1970-an, Malaysia berhasil membuat sebuah animasi pendek yang berjudul Hikayat Sang Kancil. Nah, sejak saat itu, perkembangan dari industri ini terus berkembang dengan cukup konsisten hingga pada tahun 1997, negara Malaysia merilis sebuah serial animasi yang berjudul Kampung Boy. Animasi ini sendiri menceritakan keseharian dari anak-anak Melayu dan merupakan adaptasi dari sebuah grafik novel dengan judul yang sama. Nah, menurut berbagai sumber yang sudah gue lihat, serial Kampung Boy merupakan animasi buatan Malaysia yang cukup terkenal dan bisa dibilang sangat sukses pada masanya. Hal ini dikarenakan, serial ini berhasil ditayangkan di berbagai negara, hingga bahkan sampai di negara-negara barat. Setelah perilisan serial tersebut, negara Malaysia masih belum memproduksi serial lain yang bisa sesukses animasi Kampung Boy. Hingga pada tahun 2006, Malaysia akhirnya memproduksi sebuah animasi yang juga berhasil ditayangkan di berbagai negara, yaitu Bola Kampung. Nah, meskipun penyebaran animasi ini tidak semasif serial Kampung Boy, tapi setidaknya animasi ini bisa dibilang sangat sukses hingga masih dikenal oleh para penontonnya hingga saat ini. Nah, satu hal yang membuat serial ini sangat dikenal oleh banyak orang adalah karena serial ini berhasil ditayangkan di saluran Disney Channel. Yes, kalian nggak salah dengar, sebuah serial lokal dengan budget dan kualitas yang seadanya dapat ditayangkan di saluran besar ini. Nah, tidak lama setelah perilisan Kampung Boy, Malaysia kembali lagi merilis sebuah animasi yang bahkan kali ini berhasil membuat industri ini menjadi sangat besar dan sangat dikenal oleh banyak orang, yaitu Upin & Ipin yang rilis pada tahun 2007. Yap, sebuah animasi yang awalnya hanya ditunjukkan untuk hiburan anak-anak pada bulan puasa, menjadi sebuah karya yang sangat terkenal, sangat sukses, dan berpengaruh dalam perkembangan industri animasi di negara Malaysia. Tidak hanya animasi ini berhasil tayang di berbagai negara, namun sejak Upin & Ipin rilis, negara Malaysia mulai konsisten dalam memproduksi animasi dengan kualitas yang sangat bagus dan fenomenal. Seperti contohnya adalah Boboiboy, pada zaman dahulu, Agent Ali, dan yang paling terbaru adalah Mecha Mato. Ya, Mecha Mato. Nah, jadi begitulah sejarah singkat dari perkembangan dunia animasi di negara Malaysia. Sekarang kita masuk ke topik utama dari video ini. Apa yang membuat industri animasi di Malaysia bisa sangat sukses? Well, salah satu faktor utama yang membuat industri ini bisa sangat maju adalah dukungan pemerintah. Yes, bisa dibilang pemerintah Malaysia memiliki peran andil yang sangat besar dalam kemajuan industri ini. Seperti yang kita tahu, untuk memproduksi sebuah animasi, sebuah studio pastinya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Mereka memerlukan perlengkapan dan budget yang cukup besar untuk bisa terus menjalankan proyek-proyek animasi mereka. Nah, sebenarnya ada cukup banyak cara yang dapat mereka lakukan untuk bisa menangani masalah ini. Salah satu contohnya yang merupakan faktor eksternal adalah dukungan dari pemerintah. Dengan adanya dukungan pemerintah yang bisa berupa dana atau bahkan fasilitas khusus, industri animasi di negara Malaysia dapat berkembang dengan sangat pesat. Hal ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada negara Malaysia saja. Negara Jepang pun juga mendapatkan perlakuan yang sama, di mana pemerintah mereka sangat peduli terhadap perkembangan animasi dan mereka pun sangat mendukung industri ini. Hasilnya adalah negara Jepang kini dikenal sebagai negara penghasil produk animasi atau anime yang paling besar. Begitupun juga dengan Malaysia. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, kini industri animasi di negara mereka terus berkembang hingga menjadi sangat sukses dan dikenal oleh banyak negara. Nah, selain dari dukungan pemerintah, faktor lain yang juga mempengaruhi perkembangan industri animasi ini adalah dari dukungan orang-orang di Malaysia. Bidah halnya dengan dukungan pemerintah yang lebih berfokus pada penyediaan dana atau fasilitas, dukungan yang diberikan oleh masyarakat Malaysia lebih ke arah apresiasi dan juga rasa bangga. Nah, hal ini memang terlihat sangat sepele dan kecil, tapi percayalah dukungan dari para penonton lokal merupakan salah satu kontribusi yang sangat besar dari perkembangan industri animasi. Nah, hal ini memang terlihat sangat sepele dan kecil, tapi percayalah dukungan dari para penonton lokal merupakan salah satu kontribusi yang sangat besar dari perkembangan industri animasi. Dengan semakin banyak orang yang mendukung animasi buatan negara mereka sendiri dengan menonton atau bahkan membeli official merch, hal ini sebenarnya sudah cukup untuk bisa mendanai suatu studio animasi untuk terus menjalankan proyek-proyek mereka. Hal ini sebenarnya juga bisa dilihat dari perkembangan kartun web series seperti Hell of a Buzz dan juga Murder Drone, di mana kedua series tersebut sama-sama dibuat oleh studio yang kecil dengan budget seadanya. Tapi dikarenakan kedua kartun ini memiliki audiens atau fans yang sangat banyak, hal tersebut sudah sangat cukup untuk bisa terus mendanai mereka dalam membuat karya-karya baru. Nah, faktor berikutnya yang juga mempengaruhi perkembangan industri animasi ini adalah dari pengembangan intelektual property. Seperti yang sudah gue katakan sebelumnya, biaya untuk memproduksi sebuah animasi terbilang sangatlah besar. Selain mendapatkan sokongan dari pemerintah dan berbagai investor luar, sebuah studio animasi juga perlu mendapatkan cuannya tersendiri. Nah, biasanya salah satu sumber cuan utama bagi para studio animasi adalah dengan mematenkan hak intelektual property mereka. Dengan melakukan hal ini, sebuah animasi yang pada dasarnya merupakan ide atau karya seseorang dapat dilindungi oleh lembaga hukum. Ide atau karya yang dilindungi ini tidak dapat digunakan oleh sembarang orang dan siapapun yang ingin menggunakan property tersebut, mereka perlu mendapatkan izin dari sang pembuat karya tersebut. Selain itu, cara ini juga dapat meningkatkan nilai jual dari suatu karya yang mana ini bakal sangat berpengaruh dalam penjualan lisensi penayangan dari suatu animasi. Ketika suatu animasi berhasil ditayangkan di sebuah saluran TV atau bahkan layanan live streaming, disitulah mereka bisa mendapatkan penghasilan. Dengan suatu animasi yang telah memiliki hak patent dan ada banyak media yang mau menayangkan animasi tersebut, jelas hal ini bakal mendatangkan cuan yang sangat besar. Selain dari lisensi penayangan, hak intelektual property ini juga sangat berpengaruh dalam penjualan merchandise, pengadaan suatu event, dan juga kerjasama antar produk atau penayangan suatu iklan. Nah, apa yang menurut gue sangat menarik dari animasi Malaysia ini adalah mereka tidak hanya menampilkan suatu produk ke dalam acara mereka. Mereka juga memanfaatkan karakter-karakter yang ada di serial tersebut untuk mempromosikan suatu produk yang sedang bekerjasama dengan mereka. Nah, hal ini jelas sangat menguntungkan dan juga bijak. Nggak cuma mereka menjadikan animasi mereka sebagai sebuah karya seni, namun di waktu yang bersamaan, mereka juga menjadikan animasi mereka sebagai bahan pengiklanan, namun tidak memasukkan ke dalam cerita mereka. Ini merupakan gerakan yang sangat bijak, karena dengan begitu, cerita dari animasi tersebut tidak akan menjadi terganggu dikarenakan kemunculan iklan yang random. Dengan mereka bekerjasama dengan brand-brand tertentu, mereka tidak hanya membuat brand tersebut dikenal oleh para penonton animasi, melainkan animasi tersebut juga akan dikenal oleh orang-orang yang suka dengan brand yang mereka promosikan. Ini merupakan bentuk simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, faktor berikutnya adalah penyebaran dan juga pemilihan audiens yang tepat. Apa yang gue maksud dari penyebaran ini adalah animasi-animasi buatan Malaysia tidak hanya berfokus pada penanyangan di dalam negeri saja. Mereka juga sangat konsisten dalam memasarkan animasi-animasi buatan mereka ke berbagai negara. Hampir setiap animasi buatan mereka yang sukses, pasti selalu bisa sampai ke berbagai negara lain. Bahkan hal ini sudah terjadi sejak kemunculan serial Kampung Boy. Dengan penyebaran yang sangat luas, hal ini jelas akan membuat kartun tersebut dikenal oleh banyak orang, dan juga semakin banyak orang akan menonton animasi tersebut, yang mana ini jelas juga akan menghasilkan cuan yang lebih besar. Nah, untuk pemilihan audiens, gue sangat suka bagaimana animasi-animasi buatan Malaysia dapat menciptakan sebuah animasi yang memang benar-benar bisa dinikmati oleh semua orang. Meskipun kebanyakan animasi-animasi tersebut ditunjukkan untuk anak-anak, namun dikarenakan berbagai hal, para penonton anak muda hingga orang dewasa juga sangat suka dengan animasi-animasi ini. Ada cukup banyak faktor yang bisa membuat para orang dewasa bisa menikmati sebuah kartun anak-anak, mulai dari visualnya yang bagus, ceritanya yang menarik, ataupun humornya yang sangat cocok bagi mereka. Dan faktor terakhir yang membuat animasi Malaysia bisa terus maju, adalah dari perkembangan animasinya itu sendiri yang terus mengalami kemajuan. Nah, apa yang gue maksud di sini adalah, animasi-animasi buatan Malaysia tidak hanya stuck di suatu gaya yang sama. Seiring berjalanan waktu, mereka terus mengalami perkembangan, hingga pada akhirnya mereka berhasil menemukan identitasnya tersendiri, dan terus meningkatkan kualitas dari animasi mereka. Seperti contohnya adalah sebelum Opin dan Ipin rilis, di mana pada saat itu, animasi-animasi buatan Malaysia selalu didominasi oleh animasi-animasi dengan gaya 2 dimensi. Tapi sejak Opin dan Ipin muncul, mereka pun mulai sadar bahwa penggunaan gaya animasi 3 dimensi atau komputer animation dapat menghasilkan animasi yang lebih bagus daripada 2 dimensi. Maka dari itu, penggunaan gaya 3 dimensi akhirnya menjadi sangat diminati, hingga menjadi ciri khasnya tersendiri bagi animasi Malaysia. Nah, selain dari segi visual, perkembangan animasi ini juga dapat dilihat dari segi ceritanya, di mana yang awalnya mereka selalu memiliki cerita yang ringan dan penuh dengan candaan, kini mereka mulai lebih berfokus pada cerita yang lebih berat dan juga serius. Kemajuan dari segi cerita ini jelas akan menambahkan audiens yang baru, terkhususnya mereka-mereka yang sangat suka dengan cerita yang serius, dan hal ini jelas akan membuat animasi tersebut lebih memiliki banyak lagi audiens. Dan seperti yang kita tahu, semakin banyak audiens, maka animasi tersebut bakal semakin terkenal dan bisa menghasilkan cuan yang lebih banyak. Nah, jadi begitulah beberapa faktor yang membuat industri animasi di negara Malaysia bisa sangat sukses. Dari video ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang bisa membuat animasi-animasi di negara Malaysia bisa terus berkembang, mulai dari dukungan warga hingga pemerintah, dan juga fokus pada pembuatan animasi ini tidak hanya terbatas sebagai pembuatan karya saja, melainkan mereka juga menjadikan animasi ini sebagai ladang bisnis dengan bekerjasama dengan berbagai brand ternama. Saya harap dengan video ini, banyak negara di luar Malaysia sana, termasuk negara Indonesia, bisa mengambil contoh untuk terus memajukan industri animasi mereka. Jadi ya, gimana menurut kalian? Apakah masih ada faktor lain yang mendukung kemajuan dari industri animasi ini? Well, tulis di kolom komentar di bawah. Jadi, mungkin cukup sekian dari video gue hal ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana ini kabarnya teman-teman sekalian? Oke, terima kasih sudah ngeklik join ya. Nah, di sini teman-teman ada 2 member khusus ataupun 2 member spesial yang dimana mempunyai fitur-fitur tersendiri. Yang pertama yaitu serumpun, ini member yang paling rendah yaitu sekitar 5 ringgit atau kalau di Indonesia adalah 19.900 per bulan ya teman-teman sekalian. Jadi, teman-teman bisa join dan juga mendapatkan fitur-fitur yang ada di sini. Jadi, teman-teman bisa menggunakan emoji-emoji khusus yang saya buat ya teman-teman. Dan juga ada lencana ya telah nama teman-teman di channel YouTube ya apabila komen. Dan otomatis kebaca oleh saya dan dibalas oleh saya ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menonton video saya lebih dulu daripada yang lainnya yang bukan member seperti itu. Dan yang kedua adalah sedekah untuk guru dimana teman-teman sudah mendapatkan fitur-fitur yang ada di serumpun dan juga ya teman-teman juga bisa bersedekah di sini. Karena semua total yang diperoleh oleh member serumpun ini akan disalurkan kepada pondok pesantren yang ada di kampung saya teman-teman dan diberikan kepada guru-guru di sana. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa langsung aja di join karena banyak manfaat yang akan teman-teman peroleh daripada join member ini. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa join. Bye-bye. Assalamualaikum. Alright guys, selesai videonya. Dan itulah tadi bagaimana industri animasi Malaysia bisa sangat sukses. Karena wow, ternyata saya juga baru paham, baru tahu gitu bahwasannya animasi Malaysia itu memang udah dari dulunya gitu guys ya. Tayang di Disney dan lain sebagainya. Dan di tempat negara-negara yang lainnya juga gitu guys ya. Wow, keren banget. Dan dengan berjalannya waktu, Malaysia menemukan jati diri mereka sendiri dalam hal animasi seperti itu. Dan bener kata abangnya tadi bahwasannya, kita aja tidak hanya anak-anak, tapi kita yang dewasa aja itu juga suka dengan konten-konten yang disajikan oleh animasi Malaysia itu sendiri guys. Itu sangat-sangat bagus sekali ya guys ya. Oke, itu saja video kali ini guys. So, bagaimana menurut teman-teman sekalian? Silahkan komen di bawah. Oke, terima kasih sama juga di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!